Jemaah, jemaah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim, kembali lagi di Islam Itu Indah Dan tema kita juga masih sama Ternyata surga pernah kehabisan bahan bangunan? Apakah iya? Dan apakah juga masih penasaran dengan jawaban Apakah kalau kita sholawatin rumah yang mewah Kita bisa dapat rumah mewah Dan juga kita bisa membangun rumah di surga? Kita sambungkan dengan pertanyaan ini Ustadz Molana, katanya Dengan berzikir Itu bisa menambah bahan bangunan Tidak menghabiskan bahan bangunan yang ada di surga Zikirnya apa aja? Ada hubungannya kah dengan sholawatan juga? Mohon penjelasannya Ustadz Molana Ijin, Habib Masya Allah Terima kasih banyak kepada semua jemaah Yang dengan setia menonton Islam Tindah Semoga ini jadi wirid Wirid itu adalah Amalan yang dilakukan seterus menerus Dan ada lebih hebat lagi Zikir Zikir itu adalah bagaimana kita Mengingat kepada Allah Cara zikir itu macam-macam Ada zikir lewat perbuatan dengan mengingat Menyengaja meninggalkan tanah airnya Untuk menuju ke tanah suci Itu kan namanya haji Artinya meninggalkan Menyengaja Lalu ada lagi Amalan zikir yang luar biasa Yakni sholat Sholat itu adalah kumpulan doa-doa Mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam Dengan syarat dan rukun tertentu Bahkan dengan berpuasa Kita senantiasa mengingat Allah Yakin kita sedang diawasi Maka ada juga zikir Yang membuat bangunan sorga Menjadi bahan bangunan Disebutkan dalam satu riwayat Bahwa Bahwasannya bangunan-bangunan di sorga itu Dibangun dengan zikir Yang diucapkan oleh manusia di dunia Maka jika seorang muslim Yang terbiasa bersikir Kemudian dia berhenti bersikir Maka pada saat itu malekat Juga berhenti meneruskan Bangunan-bangunan rumah-rumahnya di sorga Hati-hati ya Jadi kalau berhenti berzikir Berarti berhenti juga bangunannya Sebagaimana engkau berzikir banyak Maka segitu luasnya Tanamu di sorga Suatu ketika Rasulullah s.a.w Dalam perjalanan Isra Mi'raj Bertemu dengan Nabiullah Nabi Ibrahim alaih s.a.w Di langit ketujuh Ketika Nabi akan pulang Untuk dalam rakyat Isra Mi'raj Lalu Nabi Ibrahim alaih s.a.w Mengajarkan Ajarkan titip amalan kepada umatmu Bacalah zikir ini Akan diluaskan tanahnya di sorga Apa itu? Tasbil lengkap Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Bahkan dalam sutur duwayat disebutkan Jikalau mau masuk sorga Ada kuncinya sorga Mitahul jenna La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Luar biasa Jikalau kita berzikir Bacalah ilaha illallah Itu sebagai pembuka pintu sorga Bahkan jikalau mau Tambah luas tanahnya Bacalah tasbil lengkap Bahkan kalau mau punya sungai di sorga Bisa berendam Bisa berenang Bisa ada namanya Telaga kausar Ada juga sungai yang disiapkan Untuk orang-orang yang suka berpuasa Artinya Yuk kita perbanyak amal ibadah Sebagai bahan baku Daripada rumah kita Nanti di sorga Sebagaimana engkau banyak Baca Quran Apal Quran Maka makin tinggi Derajatmu Tempatmu nanti di sorga Maka dari situ Kita bisa banyak Melakukan amal kebaikan Supaya kita bisa Tinggal di sorga Dengan nyaman Satu rumah Delapan puluh kamarnya Satu kamar Delapan puluh tempat tidurnya Satu tempat tidur Delapan puluh bantalnya Satu bantak Delapan puluh Apanya? Ngajak siapa ya? Masuk surga Artinya Kalau kita memikirkan dengan akal Kira-kira kita Terbayangkan Masya Allah Subhanallah Alhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Meluaskan tanah di sorga Masya Allah Dan dengan berjikir Insya Allah Kita bisa membangun rumah kita di sorga Terima kasih Terima kasih untuk penjelasannya Bagaimana dengan sholat berjamaah? Zikir udah Katanya ada lagi Ustaz Syam Dengan sholat berjamaah Tapi sebelumnya Ingetin dulu nih Gimana catetannya Jamaah yang ada di rumah aku Sudah nyatet Lumayan banyak Ini biasanya bapak-bapak Ibu-ibu lagi nyatet Lagi nyatet? Jangan sampai nyatet doang Tapi nanti tidak diaplikasikan Ya? Harus diaplikasikan Ustaz Syam Sholat berjamaah Itu sholatnya harus di masjid doang Atau dimanapun Yang bisa membangun rumah di surga Ustaz Syam Amalan selanjutnya Yang subhanallah Menjadi bahan bangunan di surga Karena kalau ditanya Apakah surga pernah kehabisan Bahan bangunan? Bahan bangunannya tidak pernah habis Amalannya banyak sekali Dari membaca surah al-ikhlas Dari membaca zikir Membaca wirid Beramal soleh Itu semua bahan bangunan Itu di surga nanti Tapi ternyata Ada di antara hamba-hamba Allah Yang lupa menggunakannya Jadi lupa daripada tadi Apa bahasanya? Mengaplikasikan Mengaplikasikan Subhanallah Jadi ilmu itu dua syaratnya Satu diamalkan Dua dishare Jadi harus di antara dua ini Kalau tidak diamalkan ya dishare Kalau tidak dishare ya diamalkan Jangan sampai tidak dua-duanya Ini dicatat tapi tidak diamalkan Dicatat tapi tidak dibagikan Maka bagikan dan amalkan InsyaAllah baru disebut sebagai ilmu Kemudian kalau ditanyakan Amalan selanjutnya adalah Sholat berjamaah Sholat berjamaah adalah Salah satu amalan Yang sangat ditekankan Oleh sahabat-sahabat Nabi SAW Sehingga di usia-usia Sepuh mereka Mereka masih kuat berdiri Subhanallah Mereka masih kuat bekerja Mereka masih kuat Untuk ikut sholat berjamaah Kenapa? Karena dari sedari mudanya Sedari mengenal Islamnya Mereka sudah tahu Keutamaan daripada Sholat berjamaah ini Yang pertama Kehebatan daripada Sholat berjamaah Yakni 27 derajat lebih tinggi Kemuliaannya dibandingkan Sholat mufarid Sholat sendirian Kenapa keutamanya lebih tinggi? Karena memang Allah SWT memberikan Keutamaan tersebut Satu Terhindar dari Rasa was-was ketika sholat Itu kalau kita sendiri Was-was ini Ini benar gak ya Ini udah sujud Belumnya tadi Ini udah rokat berapa Itu kalau sendirian Ya subhanallah Mungkin banyak yang merasakan Ketika terawih kemarin Kemudian Kalau kita sholat berjamaah Itu kehilang Rasa was-was Kemudian Potensi diterima Sama Allah itu lebih besar Potensi diterima oleh Allah SWT Sholat berjamaah itu lebih besar Ada kisah Seorang Sahabat Nabi SAW Yang ketinggalan Daripada sholat jamaah isyahnya Akhirnya Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut Sahabat tersebut Akhirnya mengisi Sampai subuh Dengan sholat sunnah Subhanallah Itu pun belum bisa Menyamai satu sholat isyah berjamaah Ada juga sahabat Nabi SAW Karena keasyikan di kebunnya Akhirnya ketinggalan Daripada takbiratul ikhramnya Imamnya Bukan ketinggalan jamaah Ketinggalan takbiratul ikhram Lalu dia sedekahkan seluruh kebunnya Karena ketinggalan berjamaah tadi Subhanallah Ada lagi seorang Bernama Ubaidillah Ini orang Tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah Hingga datang suatu ketika Tamu jauh Yang mana teman lamanya Tidak pernah ketemu Akhirnya dia ketemu Kasihkan cerita Ngobrol Tersadar salah satunya Astagfirullah Sudah sholat isyah Kayaknya orang nih Sudah adhan Mereka berangkat ke masjid Masjid ini sudah selesai sholat isyahnya Berangkat ke masjid yang lain Sampai ketemu sholat Yang masih sholat berjamaah Ternyata semua masjidnya sudah tutup Karena sudah selesai semua Sholat berjamaah Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah Lalu mereka sholat isyah 27 kali Karena ingin menyamai 27 derajatnya Sholat isyah berjamaah Akhirnya pada malam hari Melihat bahwa tetap saja Ketinggalan daripada Sholat berjamaah itu Tidak akan pernah menyamai Daripada sholat mufarid tadi Sholat sendiri tidak akan pernah Menyamai keutamaan daripada Sholat berjamaah Tadi pertanyaan bagus Apakah harus di masjid Atau boleh di tempat yang lain Kalau dilakukan di masjid Itu berbeda pahalanya Dengan sholat berjamaah di mushollah Mushollah dan masjid itu Berbeda keutamaannya Masjid itu adalah tempat kita iktikaf Masjid itu adalah Tempat seseorang Belajar di dalamnya Kalau mushollah bisa saja Di dalam rumah Kalau itu dianggap satu mushollah Jadi kalau di masjid Pahalanya beda Sambil nyatet nih Pahalanya beda Kalau di ini Dihitung berjamaah Tapi tetap beda pahalanya Dengan di masjid Oh gitu Ah susah nyatetnya Ntar aja aku bingung Ntar aku ternyata lagi Ada yang orang belajar gitu Nggak bisa mendengar sambil mencatat Tadi selesai Pokoknya yang penting Kalau di masjid Pahalanya lebih bagus gitu ya Buat laki-laki Jangan sampai ketinggalan Sudah sampai ketinggalan Sudah oke Laik Sudah ada catatannya Jama juga pasti Sudah ada catatannya ya Kita bahas lagi nih Mengenai membangun Bahan-bahan bangunan di surga Habib Usman Boleh Katanya Kalau lisan kita itu Bisa membangun Bahan bangunan di surga Tapi lisan kita juga Bisa Memeruntuhkan Surga Bangunan di surga Itu gimana maksudnya Ngerti nggak sama pertanyaan Saya Saya aja bingung Bismillahirrahmanirrahim Allah Mas'u'ala 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 Jagalah lisan kita Jangan kita Ghibah Nyakitin orang Menghina orang Menzalimin orang Dengan lisan kita Itu bukan hanya Merusak Bunganan surga Tapi nggak bisa masuk surga Karena apa? Karena ada yang namanya Hablu minallah Ada yang namanya Hablu minannas Ada hubungan kepada Allah Ada hubungannya kepada manusia Ketika kita hubungannya kepada Allah Taubatan selesai Minta ampunan selesai Tapi hubungan dengan manusia Kita hina Kita caci Kita maki Kita ghibah Kita apa nama lagi Zolimin Kita fitnah Itu ada hukuman baru Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Harus orang itu Memaafkan Baru selesai hukumannya Nah Ketika ditanya Kalau misalkan Seandainya kita bisa Mendapatkan ridho Bagaimana caranya Agar lisan kita terjaga Dengan beristighfar Meminta ampunan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga berharap Pertolongan Allah Sehingga Lisannya terjaga Sebagaimana Hadis dijelaskan Bahwasanya Rasulullah Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Ada dalam Al-Quran Allah berfirman Bertukar pikiranlah Dengan kalimat yang baik Berdebatlah Dengan perdebatan yang baik Imam Sha'abi Menjelaskan bahwasanya Ketika aku berdebat Dengan orang yang bodoh Aku jadi bodoh Ketika aku berdebat Dengan orang yang bintar Maka aku bisa mengerti Dan memahami Makananya Dan kita bisa mengambil Simpulan Daripada setiap Pemahaman Yang diada Di dua kepala Ini kepala aneh S.A.W.T kan beda Kita menyatukan Dua kepala tersebut Dengan perjuangan Gak gampang Tetapi Iktilaf ulama Rahmah Perbedaan antara ulama Adalah rah Rahmat Allah s.w.t Membangunkan Apa? Surganya Allah s.w.t Terhadap mereka Yang meninggalkan Kebohongan Walaupun bercanda Jadi bercanda aja Tuh gak boleh bohong Wah Bercanda aja Tuh gak boleh bohong Allah s.w.t Menjamin Surga Bagi siapa Yang meninggalkan Kebohongan Walaupun bercanda Walaupun bercanda Contoh nih Rasulullah kan Bercandanya kan Gak ada kebohongan Nenek-nenek Gak ada yang di surga Emang bener Nenek-nenek Gak ada yang di surga Di surga semua isinya Adalah bikar Mereka adalah Perawan Umurnya 20-35 tahun Nah Kalau bisa-bisah Berarti gak ada di surga Ada Ini udah 50 tahun Insya Allah Kita semua insya Allah Juga ada dalam surga Allah s.w.t Dan Allah s.w.t Ketika Mhambat tersebut Mendapatkan Keriduannya Allah Menjaga Abzulisan Menjaga lisannya Maka dikasih keselamatan Dan rumah di puncak surganya Allah s.w.t Bagi siapa saja Yang memperbaiki Akhlaknya Yang bagus akhlaknya Yang sempurna akhlaknya Walaupun tidak sempurna Rasulullah s.w.t Tetapi kita mengikuti Akhlaknya Rasulullah Bi ahlakil karimah Dengan akhlak yang mulia Sehingga bisa masuk surga Karena Rasulullah Diutus oleh Allah Untuk menyempurnakan Akhlak Akhlak manusia Terima kasih Abib Usman Untuk penjelasannya Semoga ini bisa menjadi Pajaran penting Buat kita ya Jamaah yang ada di rumah Sekarang aku mau ngebacain Pertanyaan dari jamaah Siap-siap ya Yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah Tabarakallah Ada pertanyaan Dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Saya mau nanya Ustaz Bener gak sih Kalau bangunan di surga itu Berbeda tiap surganya Seperti Antara surga Firdaus Dan surga lainnya Itu berbeda Atau Sama semua ya Ustaz Mau dijawab ya Ustaz Oke Dijawab melalui tausiyah ya Sama Ustaz Siam ya Sudahir Rahman Arim Taha biar guru Kusat Mula Nabi Huthman Masyarakat Serta guru-guru kami Yang dibeliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ula'ikahumul warithu Al-la'zina yarithu Al-firdausahum Fiha khalidun Sudahkallahul wazim Apakah bangunan surga itu berbeda-beda Jadi kalau dikatakan surga yang tertinggi Kita ketahui bersama Bahwa telah tidak asing di telinga umat yang beriman Bahwa ada yang namanya Firdaus Atau Jannatul Firdaus Surga Firdaus Disebutkan tadi dalam ayat Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus Dan mereka kekal di dalamnya Ini adalah surga yang tertinggi Yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi hamba-hambanya yang beriman Kalau dikatakan bangunan fisiknya Mungkin pernah kita dengarkan sebuah riwayat Bahwa surga Firdaus itu terbangun Daripada dikelilingi pagar Terbuat dari perak Kemudian dalamnya ada kebun-kebun Yang mana diatasnya tinggal arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana ketika meminta itu langsung dikasih sama Allah Jadi baru kita berkeinginan, berkehendak Itu udah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya levelnya tertinggi disini Subhanahu wa ta'ala Dibandingkan dengan surga-surga yang lainnya Surga yang lainnya juga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang jelas kalau udah masuk surga Bahkan ada seorang alim Itu berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah seandainya mungkin Ada orang yang terakhir masuk surga Terakhir sekali dia masuk surga Gak apa-apalah saya itu Yang penting saya masuk surga Gak apa-apa Yang penting saya sudah pasti masuk surga Kalau sudah pasti gak apa-apalah saya yang terakhir Yang penting sudah pasti Subhanallah Jadi kalau dikatakan berbeda dari segi bangunannya Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bisa kita bayangkan Tidak bisa kita pikirkan Namun Rasulullah SAW menggambarkan tingginya Kedudukan orang yang masuk daripada Janatul Firdaus Kalau yang lain mungkin ada pintu ini Ada pintu ini Ada syurga ini Maka Janatul Firdaus Itu dibangun dengan apa Yang pertama dengan keimanan Dibangun dengan kehusuan solat Dibangun dengan menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat Dibangun surga Firdausnya dengan hamba yang bagaimana Hamba yang menunaikan zakatnya Dibangun dengan apa Dengan orang-orang yang menghindari ma'siyat Dibangun dengan apa Dibangun dengan menepati janji Subhanallah Jadi bisa dilihat dalam surah Al-Muminun Keterangan orang-orang yang mewarisi surga Firdaus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh langsung Ustaz Mulana nanyanya nih Pekerjaan saya sebagai tukang Kemarin Alhamdulillah Saya bangun rumah mewah Terus saya boleh gak sih ngambil tanah Di rumah yang saya bangun Siapa tau ikutan jadi bagus Saya udah bawa plastik buat bawa nih Ustaz Waduh Dia mau ngambil tanahnya Astagfirullahaladzim Ini Bapak maaf ya Tanpa menggurui hanya mengingatkan Hati-hati Karena setiap Atas apa yang kita ambil Itu akan diminta pertanggung jawabannya Ijin dulu sama yang punya Ijin dulu ya Dan jangan tanah rumah Habib Ini lagi bangun ya Jadi harus izin dulu ya Jangan main ambil Pokoknya biar berkah Jangan tiba-tiba cuma mau gara-gara Biar mewahnya sama Gak boleh ya kayak gitu ya Gak boleh jamaah Itu sama dengan mencuri kan Sama dengan mencuri Jangan sampai mencuri ya Jamaah tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa points